Satu anggota KKB Papua tewas di tangan Satgas Pamtas, mereka telah menggunakan drone. Kembali satu anggota KKB tewas di tangan Satgas Pamtas beberapa waktu lalu. Penembakan terhadap satu anggota KKB tersebut terjadi di Kampung Arumaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Pegundungan. Peristiwa penembakan satu anggota KKB tersebut dibenarkan oleh Laksda TNI Julius Wijoyono selaku Kapuspen TNI. Menurut Laksda TNI Julius, Satgas Pamtas Mobile Yonif Rider 300 BJW menembak mati seorang anggota kelompok separatis teroris KST di Kampung Arumaga. Adapun satu anggota KKB tersebut diketahui telah melakukan teror serta penyerangan di terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia, Kabupaten Puncak. Akibat penyerangan tersebut, Satgas Pamtas Mobile Yonif Rider 300 BJW melakukan pengejaran dan berhasil menambak satu anggota KKB. Laksda TNI Julius juga menjelaskan jika penembakan dilakukan setelah Satgas Pamtas Mobile Yonif Rider 300 BJW mengejar enam orang anggota KST yang terlihat oleh personel pos jingga hijau bandara Satgas Kopas Gatilaga membawa beberapa pucuk senjata api. Sebelum melakukan penembakan langsung, Satgas juga telah memberikan tembakan peringatan. Akan tetapi tembakan peringatan tidak dihiraukan. Kemudian Praka Wirjawan, salah satu anggota Satgas Pamtas Mobile melepaskan tembakan terukur menggunakan somi-nimi. Tembakan tersebut mengenai satu orang dari KST di bagian punggung dan mayat anggota KST tersebut kemudian dibawa ke dalam hutan oleh dua rekannya. Setelah Satgas Pamtas Mobile lantas melakukan pengecekan ke tempat anggota KST tertembak tersebut, terlihat hanya ada sisa bercak darah serta beberapa perlengkapan yang berserakan sebagai barang bukti. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!